Jadilah rendah hati Tapi kalau kita tidak mau Kita gengsi terus Kita gengsi terus Tidak mau jadi orang rendah hati Kita kan capek-capek sendiri Kita lapar-lapar sendiri Jadilah orang yang rendah hati Kita melihat Tuhan Yesus juga begitu Di dalam Filipi 2 Ayat 8-9 Tuhan Yesus itu orang biasa Tapi dia mau datang Merendahkan Dan dalam keadaan Sebagaimana Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Nah inilah Tuhan Yesus Dan dalam keadaan Sebagai manusia pada waktu itu Ia huruf besar Telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Lanjut kita melihat Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepadanya Nama di atas Segala nama Sehingga itu Allah meninggikan dia Karena apa? Karena punya satu kerendahan hati Ayatnya yang ke-10 Kita melihat Ayat ke-10 Supaya dalam nama Yesus Bertukuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di bumi Dan yang ada di bawah bumi Supaya Nama Yesus Diagungkan Dan berkuasa Barang siapa Berkata Saya percaya Kepada nama Yesus Dia akan diselamatkan Saya percaya Nama Yesus Dia akan dirubah Saya percaya Dalam nama Yesus Dia akan dipulihkan Saya percaya Dalam nama Yesus Dia akan disembuhkan Dalam segala hal Karena apa? Yesus Mau Merendah Kita jadi pengikut-pengikut Kristus Maukah kita jadi orang Menjadi orang yang rendah hati Kalau orang yang rendah hati Dia adalah Orang-orang yang disayangi Tuhan Tapi orang yang tidak rendah hati Dan tidak mau mendengar Bahkan keras kepala Dia adalah Orang-orang yang tidak disukai Tuhan Atau alias mungkin kata yang lebih agak kasar sedikit Dibenci Tuhan Bahkan bukan Dia dibencikan Tuhan Dia akan dipunahkan oleh Tuhan Karena apa? Karena kekerasan hati Pagi hari ini Saya hanya menceritakan ini Mungkin kalau Bapak Ibu mendengar cerita ini Wah gembala ini Krakos ya Gembala ini Raku Gembala ini Gembala ini Tapi saya mau berbicara kepada Bapak Ibu Kalau orang yang sudah dirubah sama Tuhan Itu lain Pikiran dia bukan pikiran atas Pikiran dunia lagi Dia hanya pemikiran di atas Mengikuti jejak-jejak daripada Tuhan Yesus Maka itu kemarin di atas mobil Istri saya mengatakan Besok pagi siapa yang kotbah Sore siapa yang kotbah Saya sudah siapkan Kepada siapa Kepada siapa Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya Engkau pegang Dulu ini Engkau pegang Kalau saya lemparkan kepada Saudara Andre Saya bisa tarik lagi persis minggu lalu Kalau mungkin saya lemparkan kepada yang lain Tapi kalau Tuhan bilang Kau mau tarik kembali Kan kita harus jaga Bapak Bapak ini kok jadi orang kok Sudah konsekuen Sudah berbicara ya sudah Kok pling-plang Tetapi saya mau mengikuti Apa kata roh Jadi sore Saya akan melanjutkan Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Inilah Saya percaya Untuk kita jadi orang mau sukses Yang ada pagi hari ini Hanya satu Ini firman Untuk orang mau jadi sukses Ini loh Ini firman Dengar ini Dan lakukan Tapi kalau Bapak Ibu Mohon maaf Tapi saya percaya Semua disini Bapak Ibu Kepingin jadi sukses Dan Bapak Ibu ini mau dengar Tapi kalau siumpama Tapi tidak ada disini Jakarta sana Taiwan sana Karena persis kemarin pendeta itu Pendeta Niko dari Taiwan Bukan Niko Nyoto Raharjo Tidak Kalau kita mau dengar Topiknya apa Jadi rendah hati Pak Orang saya kan begini Begini ya Begini Tapi kalau kita tidak mau mendengar Tidak mau rendah hati Percuma Tapi saya percaya Firman ini Seperti kemarin Dikupaskan sedikit dari hambanya Dia bilang suami istri Istri itu tunduk kepada suami Bukan tanduk Sekali lagi Istri ini tunduk kepada suami Bukan tanduk Istri ini Suami kepala Istri ini Tubuh ini Penolong Tapi kan banyak istri-istri kan tidak mau Apalagi kalau istri-istri Yang orang tuanya kaya-kaya Mohon maaf Suaminya agak dibawa sedikit Atau mungkin tidak ada apa-apa Istilahnya kaki Ya waktu menikah Saikiak Saikiak itu apa Cuci kaki langsung tidur Kamar sudah bagus Ranjang sudah bagus Rumah sudah bagus Yang kuasai istri Laki itu sudah jadi begini Ya Itu hancur Tapi disini kita melihat Ada berapa banyak Manusia-manusia karakter Maka itu dipesankan oleh hamba Tuhan Dia mengenal yang namanya Laki-laki itu Dia mengenal yang namanya Perempuan yang sudah dipersatukan Sifat karakter Dan dia tahu Ada karakter dominan Daripada Istrinya Yang sudah dipersatukan namanya istri Dominan Karena apa Dia berduit Karena apa Dia dokter Dan lain-lain Ada sifat dominan ini Tapi gimana Untuk supaya bisa merubah ini Kan tidak mungkin ditangkap Dimasukkan di polisi 20 hari Tambah lagi 40 hari Tambah lagi 60 hari Baru dipindahkan ke penjara Supaya dia berubah Tidak Hanya satu Yang bisa merubah itu Hanya satu Yesus Melalui apa? Melalui firman Yohanes 1 ayat 1 Pada mula adalah firman Firman itu adalah Tuhan sendiri Yohanes 17 ayat 17 Kebenaran itu pasti akan menjadi kebenaran Pasti Hanya satu firman Yang bisa merubah kita Tapi bagaimana Kalau firman Waktu kita sampaikan Tidak mau mendengar Kita abaikan saja Atau kita sudah tidak mau lagi Mau jadi apa? Berarti kita tolak itu Yesus Kita masukkan dunia Di dalam sini Kalau dunia sudah ada Di dalam hidup kita Apakah hidup kita ini Jadi baik? Kalau dunia sudah ada Di dalam kehidupan kita ini Daging yang menguasai Apakah kita bisa jadi benar? Tapi kalau Tuhan Yang kita dengar saat ini Dia sudah ada kepada kita Itulah Maka itu di dalam Galatia 5 ayat 18 Tolong dikeluarkan Galatia 5 ayat 18 Akan tetapi Jikalau kamu memberi dirimu Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup Di bawah hukum Taurat Sekali lagi Akan tetapi Jikalau kamu memberi dirimu Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup Di bawah hukum Taurat Tapi di dalam ayat 19 Kita melihat di sini Perbuatan daging Telah nyata Yaitu pencabulan Kecemaran Hawa nafsu Lanjut Penyembahan berhala Sihir Persuturuan Perselisihan Iri hati Amara Kepentingan diri sendiri Pencitraan Ruh pemeca Lanjut Kedingkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Terhadap Semua itu Keperingatkan kamu Seperti yang telah Kubuat dahulu Bahwa Barang siapa Melakukan hal-hal Demikian Ia tidak akan Mendapatkan bagian Dalam kerajaan Allah Inilah Rasul Paulus Berbicara Kepada jemaah Di Galatia Tadi kita berbicara Di dalam Galatia 5 ayat 18 Coba saya ajakan Kepada Bapak Ibu Membaca Di dalam Galatia 5 ayat 16 16 Maksudlah Hiduplah Oleh roh Maka kamu Tidak akan Tidak menurut Keinginan Dating Apa yang dikatakan Rasul Paulus Maksudku Ialah Hiduplah Oleh roh Roh Tuhan Dan saat ini Kita menerima Roh Tuhan Tuhan sedang Menyampaikan Kebenaran firman Maka itu Marilah kita Simpankan firman Tuhan itu Di dalam hidup kita Maka kamu Tidak akan Menuruti Keinginan daging Karena di dalam Ayat 17 Kita melihat Sebab Keinginan daging Berlawanan Dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan Dengan keinginan daging Karena kedua Bertentangan Sehingga kamu Setiap kali Tidak melakukan Apa yang Kamu kehendaki Agak saya Lebarkan sedikit Maka itu Bapak Ibu Yang kasih Tuhan Kalau saat ini Kita bisa datang Ke rumah Tuhan Kita mendengar Kebenaran firman Dan kebenaran itu Firman Rubah kepada kita Dan kita Hidup Di dalam roh Tapi kalau kita Tapi kalau kita Datang di rumah Tuhan Kita tidak Mendengar firman Tuhan Bahkan HP Yang kita pegang Sekarang Sedang kita W.A. Ke kiri Ke kanan Ke kiri Ke kanan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Ingat Baik-baik Ke depan Bapak Ibu Pasti suram Karena Bapak Ibu Menghina Tuhan Bapak Ibu Meremehkan Tuhan Sekali lagi Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kalau saat ini Bapak Ibu Sedang mendengar Firman Tuhan Bapak Ibu Sibuk saja Dengan main HP Sibuk saja Berarti Bapak Ibu Meremehkan Itu firman Bapak Ibu Tinggalkan Tuhan Apa itu Tuhan Omong apa Lebih baik Saya main W.A. Sekarang Lebih baik Saya main W.H. Tidak apa-apa Nanti kan Bapak Ibu Sendiri Berarti Bapak Ibu Sudah taruh Dunia Di dalam ini Kedagingan Kedagingan Yang ada Dengan sendiri Roh Tuhan Itu keluar Dengan sendiri Terang Itu keluar Yang ada Itu apa Kegelapan Kalau sudah Ada kegelapan Hidup kita Itu Jauh Kauh Repet Kalau Sudah Ada Kegelapan Saya Berdoa Bapak Ibu Yang ada Di sini Kalau Bapak Ibu Sudah Ada Kegelapan Roh Kedunia Yang Kedagingan Sudah Masuk Di dalam Situ Melepaskan Itu Susah Masih Bapak Ibu Pagi Datang Sore Datang Sumpagi Siang Sore Malam Terus Dan Lain-lain Hanya Menampakkan Wajahnya Saja Ini Aku Ini Aku Bahkan Kebaikan Bapak Ibu Hanya Kebaikan Dunia Saja Percuma Maka itu Tuhan Bilang Apa Engkau Mengikuti Aku Harus Singkirkan Semua Manusia Lamamu Tapi Kalau Engkau Mengikuti Aku Manusia Lamamu Tidak Mau Disingkirkan Mungkin Bapak Ibu Bertanya Gimana Cara Saya Harus Mensingkirkan Manusia Lama Ini Melalui Kebenaran Firman Minggu Lalu Kan Saya Sudah Saksikan Saya Sudah Dalam Tuhan Saya Sudah Melayani Saya Sudah Berkota Tapi Saya Masih Curi Strom Itu Kan Pencuri Kecil Besar Pencuri Kenapa Saya Pencuri Karena Saya Khawatir Karena Saya Takut Pembayaran Distrik Tinggi Daripada Tinggi Tidak Bisa Bayar Lebih Baik Saya Curi Itu Juga Satu Sudah Dosa Sudah Dosa Kenapa Sudah Dosa Bapak Ibu Kenapa Tidak Percaya Bahwa Tuhan Tolong Karena Sudah Takut Takut Kan Wah Ini Pembayaran Begini Banyak Lebih Baik Saya Curi Saja Dari Mana Pemasukan Saya Dari Mana Pemasukan Saya Saya Kan Pernah Bersaksi Kepada Bapak Ibu Dulu Pada Waktu Itu Saya Dipanggil Jadi Hamba Tuhan Sudah Hamba Tuhan Tapi Kan Saya Tidak Bekerja Listrik Di Rumah Satu Juta Lebih Gimana Saya Dapat Dari Mana Uang Untuk Bisa Membayar Supaya Bagaimana Tak Curi Apa Saya Curi Itu Saya Tambah Kaya Saya Tambah Susah Mohon Maaf Sekali Lagi Mohon Maaf Ya Mungkin Kadang Kadang Kita Kembalikan Uangnya Tuhan Perpuluhan Itu Miliknya Tuhan Tuhan Hanya Suruh Saya Alirkan Dulu Ini Baru Awal Pembukaan Mungkin Mungkin Kita Tidak Percaya Gimana Kau Suruh Kasih Sama Saya Ini Kau Suruh Baru Kau Suruh Ini Peraturan Kembalikan Uang Tuhan Loh Kalau Kembalikan Saya Hanya Dapat Uang 5 Juta Gimana Saya Harus Kembalikan Tuhan Bilang 10% Bahkan Perusahaan Colgate Sikat Gigi Itu Dia Kembalikan 90% Bukan Bambung Gimana Cara Karyawan Begitu Banyak Kan Tidak Bagaimana Sudah Saya Sudah Saya Sudah Kembalikan Sudah Cukup Nanti Coba Bapak Ibu Yang Tidak Pernah Kembalikan Uangnya Tuhan Pernah Coba Periksa Diri Sekarang Pernah Berkelebihan Coba Pernah Berkelebihan Bapak Ibu Yang Kembalikan Uangnya Tuhan Masih Pun Seberapa Dari Hasil Itu Bapak Ibu Kembalikan Waktu Kembalikan Bayar Ini kurang Bayar Tapi karena Bapak Ibu Punya Iman Bapak Ibu Kembalikan Uangnya Tuhan Pernah Kekurangan Saya melihat Berapa Banyak Orang Yang Mempunyai Iman Perpuluhan 2 juta Diambil 200 ribu Dia tinggal Digubuk Dia tinggal Digubuk Kecil Naik Sedikit Dia kembalikan Lagi 250 Karena naik Dia ambil Lagi 210 250 Dia kembalikan Lagi Naik Lagi 300 Dia ambil Lagi Kekurangan Itu kekurangan Gubuk Terus Gubuk Dan Akhirnya Tuhan Tambahkan Dia Dia memberi Dalam Kekurangan Tapi karena Dia percaya Dia tidak Pencuri Uangnya Tuhan Tuhan Bisa Bawa Yang Namanya Rumahnya Gubuk Masuk Di Gang Kecil Lurus Belok Kiri Lurus Belok Kanan Lurus Belok Kiri Lurus Belok Kanan Lurus Sampai Di Ujung Sana Di Pinggir Sungai Di Jalan Dengan Ucapan Syukur Dan Dia Percaya Dengan Iman Dia Lakukan Dia Tidak Pada Kekurangan Dan Sekarang Tuhan Sudah Kasih Sama Dia Tinggal Di Percaya Karena Dia Percaya Dia Tidak Pernah Kekurangan Saya Melayani Tuhan 20 Sekian Tahun Saya Melihat Orang Yang Jalankan Itu Dia Tidak Pernah Kekurangan Naik Iyah Turun No Dia Jalan Cuma Hati-hati Juga Kadang Orang Kecil Dia Setia Tengah Dia Setia Sudah Besar Dia Sudah Tidak Setia Lagi Dia Mulai Hitung Hitungan Itu Awal Kehancuran Itu Awal Kehancuran Sekali Lagi Kadang Orang Itu Manusia Kecil Dia Setia Tengah Dia Setia Tiga Perapa Dia Sudah Mulai Goyang Karena Besar Dan Sudah Di Atas Dia Sudah Tidak Ini Lagi Dia Mulai Sudah Tasuannya Main Hitung-hitungannya Sudah Mulai Main Itu Awal Kehancuran Dan Itu Juga Waktu itu Kesombongannya Sudah Keluar Coba Tuhan 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 Tantang Di Dalam Hati Saya Bapak Ibu Yang Suka Ringan Tangan Yang Suka Mengembalikan Uangnya Tuhan Pernah Saya Mohon maaf Saya Lihat Tadi Ibu Kekasih Kita Ibu Sinci Saya Tidak Tahu Dia Ulang Tahun Dia Datang Tadi Tapi Dia Datang Disitu Dia Datang Dia Cabut Amplop Andrew Saya Dengar Saya Berikan Untuk Listrik Andrew Masukkan Saja Disitu Tapi Karena Dia Jalan Sudah Gini Dia Bila Andrew Masuk Untuk Listrik Ya Tapi Saya Tahu Oh Waktu Laporan Bahwa Dia Ulang Tahun Ada Ucapan Syukur Untuk Tuhan Ada Ucapan Syukur Untuk Tuhan Ibu Janda Janda Bisa Buat Apalagi Suaminya Sudah Pergi Tapi Dia Punya Iman Saya Percaya Tuhan Menyertai Kembali Lagi Yang Tuhan Taruh Dulu Di Dalam Hati Saya Maka Itu Kembali Lagi Firman Tuhan Kalau Kita Tidak Mau Mendengar Firman Tuhan Kita Abaikan Firman Tuhan Dikatakan Tadi Di Galatia 5 Ayat 19 Kita Akan Hidup Oleh Kedagingan Pak Orang Yang Hidup Dalam Kedagingan Tidak Ada Tempat Di Kerajaan Surga Loh Gak Ada Loh Coba Kita Melihat Perbuatan Daging Telah Nyata Apa Suka Cabul Perbuatan Daging Telah Nyata Hidupnya Tidak Menjadi Terang Cemar Kiri Kanan Cemar Pencemaran Kecemaran Hidupnya Jadi Cemar Sini Cemar Sana Itu Daging Perbuatan Perbuatan Daging Contoh Emosinya Tinggi Waduh Emosinya Luar Biasa Kecea Bilang Apa Kemarin Dia Diminta Untuk Bagian Terima Di depan Angpau Dia Disitu Bagian Catat Bagian Angpau Spontanitas Pada Waktu Itu Kecea Di konteks Sama Pona Hanya Sepupunya Minta Pada Pada Waktu Itu Dia Disitu Dia Melihat Disitu Ada Orang Orang Kristen Anak Anak Tuhan Bertaur Atau Berkelai Dengan Apa I.O Karena I.O Minta Supaya Waktu Itu Di On Time Ya Maka Itu Kalau Saya Yang Akan Memberkati Jemaat Saya Sudah Mau Gereja Ini Diatur Sama I.O Karena I.O Itu Kan Namanya Betul Orang Kerja Waktu Harus On Time Tetapi Kita Kan Butuh Memberkati Anak Anak Kita Supaya Anak Anak Tapi Dia Kasih Waktu Sebentar Saja Tapi Karena Pendeta Itu Banyak Nasihat Banyak Teguran Ada Ajaran Ajaran Kan Bagus Untuk Menyadarkan Kedua Mempelai I.O Ngamok Tapi Waktu I.O Ngamok Ini Keluarga Dari Laki Juga Dengar Kayak Gitu Ngamok Juga Sampai Dia bilang Saat Ini Saya Putus Hubungan Dengan Kamu Berkelai Emosi Tinggi Kese Dia bilang Aduh Saya Takut Dia bilang Saya Takut Saya bilang Kenapa Kamu Harus Takut Kamu Ngomong C Atau K Hawa Nafsu Itu Emosi Itu Tidak Ada Tempat Di Kerajaan Surga Berarti Koko Atau Cece Nanti Kalau Dipanggil Wain Al-Ilah Hira Jiun Koko Cece Tidak Ada Tempat Di Surga Kan Sudah Ada Di Dalam Matius 5 19 Kita Mereka Emosi Kalau Masih Ada Orang Emosi Temperamen Tinggi Jangan Kita Pikirkan Waktu Kita Dipanggil Surga Kekal Kita Miliki Sementara Saya Kasih Ayat Lanjut Ayat 20 Coba Kita Melihat Penyembah Berhalah Mungkin Kita Berkata Pak Saya Sudah Tidak Sembah Patung Patung Lagi Betul Zaman Dulu Sembayang Sembayang Kayak Majam Tapi Kalau Kita Masih Berhala Berhala Yang Kita Sembah Itu HP Yang Ada Yang Menghancurkan Kita Sampai Pun Waktu Firman Tuhan Disampaikan HP Masih Tetap Main Itu Berarti Kita Berhalakan HP Itu Maka Itu Di Dalam HP Itu Cuma Kadang Kita Tidak Tahu Ada Jin Dan Jun Yang Membuat Eh Buka Eh Buka Eh Buka Bapak Juga Buka Ya Kan Gitu Saya Buka Itu Saya Mau Kirim Ini Firman Dan Disinilah Jangan Sampai HP Ini Gara-gara HP Berhala Berhala Juga Sama Seperti Pergi Jalan Jalan Hari Minggu Adalah Kuduskanlah Hari Sabat Ini Hari Sabat Dipakai Fungsikan Untuk Kita Beribadah Kepada Tuhan Saya Punya Kotbah Nanti Masmur 92 Ayatnya Yang Pertama Kita Melihat Disini Masmur 92 Ayat 9 Masmur Janyian Untuk Apa Hari Sabat Itu Kotbah saya Tapi kan Belum saya Masuk Jadi kadang Kita Berhala Berhala Hari Sabat Ini kan Hari Untuk Tuhan Hari Ini Hari Ini Harinya Tuhan Hari Hari Kita Bersukaria Bersukaria Hari Ini Harinya Tuhan Mari Kita Bersukaria Hari Ini Hari Ini Harinya Tuhan Tapi Kita Tidak Berhala Kita Tinggalkan Saya Tidak Mau Masuk Neraka Itu Dari Poin Itu Dulu Kemarin Selesai Ibadah Ketumulah Kita Punya Sepupu Yang Ada Di Sana Bukan Sepupu Ponaan Dia Adalah Satu Satu Konglomerat Juga Yang Ada Di Jakarta Dia Kerja Panjang Dia Kerja Apa Dulu Dengan Saya Teman Sekolah Teman Tidur Teman Dan lain Lain Kemarin Dia Datang Dia Ketemu Mohon Maaf Ya Saya Kalau Orang Kaya Yang Sombong Saya Alergi Mohon Maaf Saya Kalau Orang Kaya Yang Sombong Saya Alergi Dia Kaya Saya Saya Cuma Ketemu Dia Sepupu Yang Lain Ngomong Sama Papanya Papa Sebentar Koko Fui Datang Dia Bila Papa Mesti Duduk Sama-sama Di Mejanya Karena Apa Karena Melihat Dia Kaya Saya Dengar Itu Risi Yang Makhlublah Orang Dunia Karena Melihat Kayanya Dan Pada Waktu Itu Sudah Situ Ketemu Semua Istri Saya Datang Saya Mau Ngomong Apa Saya Diamkan Saja Dia Boleh Ngoce Pendeta Lagi Kotbah Dia Ngoce Dia Tidak Hiraukan Itu Orang Orang Yang Seperti Begitu Saya Bila Ngapain Orang Lagi Pendeta Ngoce Pendeta Lagi Ngoce Pendeta Lagi Kotbah Kok Ngoce Coba Kalau Saya Tolong Itu Yang Ngoce Diam Dulu Saya Lagi Sampaikan Kebenaran Filman Kan Kita Punya Kuasa Pada Waktu Itu Ngoce Tapi Habis Selesai Semua Saya Jauh Habis Selesai Semua Habis Makan Waktu Pulang Dia Ada Persistri Saya Pulang Dulu Pulang Ya Dia Karena Saya Tidak Banyak Bicara Saya Pulang Dulu Saya Bisa Datang Berbah Basi Main Dari Kecil Sama Sama Bahkan Dulu Waktu Dia Sekolah Di Jakarta Dia Susah Saya Datang Panggil Ayo Tinggal Sama Saya Di Hotel Mau Apa Kamu Ayo Dan Lain Lain Sekala Ayo Makan Sekala Sekarang Kalau Kau Sudah Punya Uang Kau Begini Saya Sudah Suka Lihat Juga Saya Bukan Lihat Orang Lihat Uang Tapi Saya Senang Orang Yang Rendah Hati Akhirnya Bapak Ibu Waktu Kami Pulang Saya Pulang Oh Saya Harus Besok Mau Ketemu Bu Evi Siapa Bu Evi Lu Keluarkannya SBY Dari Sabu Di Kereja Mau Ketemu Kangen Saya Sama Bu Evi Saya Mau Ketemu Leoni Saya Mau Ketemu Siapa Lagi Ibu Ripa Saya Mau Ketemu Eksan Saya Pulang Saya Tidak Mau Dan Pada Waktu Kami Pulang Saya Dilaporkan Oleh Istri Saya Dia Jemput Semua Saudara Saudara Saya Semua Yang Ada Pergi Ke Rumah Untuk Apa Pergi Ke Rumah Ada Yang Tau Menunjukkan Ini Loh Saya Lihat Rumah Saya Hijau Pondok Indah Atau Dimana Ini Vila Saya Dibawa Ditujukan Segalanya Semua Memang Konglomerat Bangun Gereja Dimana Mana Tapi Saya Dapatkan Keluarkan Mulut Eh Kok Bantu Tidak Mau Bangun Coba Kalau Saya Ini Mau Berhala Kepada Manusia Orang Kaya Kita Tinggalkan Ini Kan Bisa Kan Dada Dosa Pak Daniel Tolong Pak Daniel Ya Pak Daniel Kotba Bagia Yvon Tolong Kotba Ya Kan Selesai Kan Tidak Salah Kan Pasti Bapak Ibu Tidak Berpikir Bahwa Bapak Gembala Ini Bapak Ibu Pasti Berpikir Aduh Kasian Dia Dia Sudah Berangkat Hari Jumat Pagi Masa Dia pulang Hari Sabtu Kan Tidak Ada Impossible Orang Macam Begini Istri Saya Bilang 40 Jam Kita Keluar Dari Rumah Dan Di Mobil Di hotel Hanya Sebentar Kok Isah Jam Tujuh Berangkat Ayo Hari Jumat Sampai Rumah Jam Sebelas Malam Tadi Malam 40 Jam Dihitung Kesia Bila Mama Tawa Mamanya Dihitung Sini Kecepatan Berapa Per jam Sekian Dilihat Kesia Tanya Dari Mana Mama Tau Saya Lihat Ini Sudah Saya Bila Kes Mamamu Ini Bodoh Pintar Orangnya Waduh Kesia Bila Iya Berhala Saya Bisa Tinggalkan Dan hari Ini Mereka Ajar Cia-ciaan Dan lain-lain Segala Semua Saya Percaya Bapak Ibu Saya Tinggalkan Semua Saya Masuk Di Dalam Pertemuan Ini Karena Saya Punya Tanggung Jawab Bukan Hanya Tanggung Jawab Seja Tapi Saya Setia Sama Tuhan Apalagi Nanti Sore Ada Perjamuan Kudus Dengar Dulu Saya Coba Kupas Dulu Keluar Berhala Tidak Berhala Dengan Dunia Apalagi Sebentar Ada Perjamuan Kudus Sampai Pun Kita Tidak Mau Datang Wah Dah Isopah Berhala Aku Ada Tamu Dah Isopah Ada Perjanjian Disini Alec Dulu Bilang Pak Waktu Saya Tidak Ada Di Gereja Sini Setiap Hari Minggu Sore Saya Ada Main Badminton Karena Saya Mau Kemana Laki Tapi Sekarang Saya Sudah Kembali Setiap Hari Minggu Saya Tidak Mau Tau Badminton Itu Singkirkan Saya Harus Datang Mencari Tuhan Lebih Duluan Saya Tidak Mau Berhala Itu Badminton Apa Dia Adalah Seorang Pemain Bukan Penonton Berhala Itu Juga Berhala Oh Macam Begitu Coba Kita Lihat Berhala Dan Juga Sihir Kita Tau Main Sihir Opo Segala Semua Dukuni Di Apakan Segala Semua Karena Dia Mau Dengan Dia Punya Keinginan Dia Tidak Puas Dari Hatinya Dibilang Cintaku Ditolak Dukun Berjalan Iya kan Kan ada cerita Cinta Ditolak Dukun Berjalan Sihir Bahkan juga Dikatakan Perseturuan Perkelahian Sesama Suami Istri Ada Perseturuan Orang tua Dengan anak Ada Perseturuan Anak Anak Saudara Saudara Ada Perseturuan Itu Orang Dunia Saya Kan cerita Kepada Bapak Ibu Jemaat Dengan Jemaat Perseturuan Jemaat Dengan Gembala Uah Itu yang Paling Jalat Lagi Perseturuan Tau Jalat Bahaya Karena Dia Sudah Bermusik Perseturuan Kalau Orang Hidup Di Dalam Kedagingan Dia Pasti Hidup Di Dalam Perseturuan Sedikit Tukaran Sedikit Tukaran Sedikit Tukaran Ngari Ngari Tapi Tuhan Bilang Berbahagialah Kamu yang Bisa Membawa Damai Kalau Kamu Bisa Berdamai Dengan Sesamanya Itu Kan Bagus Saya Saya Sudah Cerita Kepada Bapak Ibu Saya Pergi Kesana Dengan Kedua Kakak Saya Masalah Bong Pai Batu Nisan Singkat Cerita Saya Sampai Disana Hai Langsung Tatarek Sama Saya Ada Kakak Saya Satukan Orangnya Wah Gensinya Tinggi Sekali Prinsip Dan Lain-lain Segala Semua Kalau Lihat Orang Gini Dia Tidak Sembarang Kalau Dia Lihat Orang Tinggi Betul-betul Kalau Orang Itu Sepelekan Dia Tolak Semua Dia Karena Dia pegang Duit Pada Waktu Itu Ketemu Sama Saya Saya Hanya Panggil Sama Dia Nah Silah Saya Salah Saya Adik Saya Panggil Dia Gini Aja Nah Sini Kamu Nah Itu Maksudnya Cingah Kalau Kita Orang Totok Tidak Ada Bilang Cingah CC Atau Bagaimana Tapi Saya Ajak Guyon Saya Saya Salah Siapa Kau Dia Tidak Tidak Tau Tuhan Siapa Karena Dunia Kristen Kristen KTP Maka Itu Saya Bila Istri Saya Bila Sudara Sudaramu Semua Melihat Mereka Punya Tampil Dan Disitu Saya Datang Sendir Tak Peluk Sama Saya Pegang Kepalanya Lama Lama Kesyut Red Bapak Ibu Berpikir Suka Berseteru Sama Orang Apalagi Kasih Orang Seteru Orang Berkelai Gampang Masuk Surga Nanti Kita Lihat Ada Perserisihan Ada Iri Hati Ada Amara Ada Kepentingan Diri Sendiri Egois Direnungkan Ada Pencitraan Ada Roh Pemecah Mecahkan Sini Mecahkan Sana Aduh Sini Aduh Sana Aduh Ini akhir Zaman Aduh Sini Aduh Sana Aduh Sini Itu kan Pemecah Aduh Apakah Kira-kira Itu bisa Masuk Dalam Kerejaan Surga Lanjut Ayat 21 Kedingkian Benci Yang Habis Habis Kemabukan Ada Pesta Pohra Dan sebagainya Terhadap Semua itu Kuperingatkan Kamu Seperti yang Telah Kubuatkan Dahulu Bahwa Barang siapa Melakukan Hal-hal Demikian Ia Tidak akan Mendapatkan Bagian Di dalam Kerajaan Allah Ia Tidak akan Mendapat Bagian Di dalam Kerajaan Allah Bapak Bapak Ibu Yang Dikasihi Saya Berpikir Pikir Ini Ia Tidak Akan Mendapatkan Bagian Saya Baca Di sini Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Sekarang Diperingatkan Sama Tuhan Huru Besar Kamu Seperti Yang telah Kubuat Dahulu Bahwa Barang siapa Melakukan Hal-hal Yang demikian Ia Tidak Akan Mendapatkan Bagian Dalam Kerajaan Allah Jadi Untuk Masuk Dalam Kerajaan Allah Itu Tingkat Tinggi Sekali Maka Itu Tuhan Bilang Hendaklah Kamu Sempurna Sepertimana Kita Sempurna Maka Itu Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Saya Jadi Gembala Di tempat Ini Saya Mengajarkan Kepada Bapak Ibu Untuk Supaya Apa Jangan Sampai Kita Sudah Ikut Tuhan Akhirnya Kita Tertolak Di Atas Enyahlah Engkau Aku Tidak Pernah Mengenal Engkau Matius 6 Ayat 21 Dan 22 Enyahlah Engkau Aku Tidak Pernah Mengenal Engkau Ini Ini Yang Saya Ajarkan Kepada Bapak Ibu Kita Ini Sudah Umur Kita Berdoa Senantiasa Tuhan Tolong Number One Opung Sirait Number Two Ibu Ripa Ibu Cu Tuhan Ibu Meliana Ibu Siapa Lagi Ibu Foni Yang Ada Di Rumah Sekarang Sedang Zoom Kemarin Telepon Sama Saya Kurang Lebih Jam Sembilan Pak Hermann Apa Listrik Sudah Terbayar Pak Hermann Dia Ada Di Rumah Sana Dia Kepikiran Ya Pak Hermann Listrik Sudah Terbayar Pak Hermann Karena Dia Tau Kemarin Kami Itu Harus Siap Kurang Lebih 8 Juta Setengah Berangkat Dengan Nol Putul Dia Telepon Sama Saya Jam 9 Malam Bagaimana Pak Hermann Listrik Sudah Terbayar Apa Tidak Dia Masih Pun Dari Rumah Dia Masih Ingat Saya Bila Kenapa Tak Doakan Terus Pak Hermann Saya Doakan Terus Saya Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tetapi Saya Doakan Apakah Listrik Sudah Terbayar Dibilang Kalau Sumpama Tidak Terbayar Pak Hermann Kan Susah Kan Rumah Tuhan Dipermalukan Gimana Ibu Foni Endrawati Sekarang Dia ada Ikut Zoom Dia ada Minta Dia minta Khusus Linknya Dikasihkan Sama Andre Itu Umur Umur Orang Orang Tua Dijoakan Karena Mereka Berpikir Bahwa Orang Orang Tua Ini Yang Diambang Pintu Sudah Di Depan Pintu Bapak Subandi Dibilang Apa Pak Saya Ini Sudah Umur 83 Ini Di Depan Mati Atau Hidup Dibilang Neraka Atau Surga Neraka Atau Surga Seperti Itu Saya Potong Sedikit Barusan Saya Dengan Andre Lagi Renang Dia Datang Dia Dibilang Pak Anak Saya Sudah Pulang Dari Luar Negeri Hari Sabtu Nanti Hari Senin Paling Lambat Hari Selasa Kita Akan Bertemu Siap Sudah Pak Bapak Ajakan Tiffany Ajakan Alec Andre Sama Sama Dengan Bapak Kita Ketemu Pak Supaya Beres Saya Enak Ini Hati Saya Saya Ketemu Bapak Saya Takut Kan Lumayan Dapat Uang 22 Juta Lebih Memang Mungkin Dikatakan Tiffany Su Jangan Baik Loh Anak Ini Kasian Dia Su Nanti Gara Gara 20 Lebih Juta Dia Mati Bodoh Dia Lihat Sama Susu Takut Tidak Usahlah Yang Lalu Saya Sudah Kuburkan Biar Yang Baru Sekarang Kita Pandang Kupandang Wajah Waduh Saya Fikir Hari Boleh Hari Dake Gelem Duit Dia Dia Sudahlah Kita Jalan Hari Ini Hari Besok Besok Sudah Saya Bila Dabi Satif Itu Uang Tetap Uang Kita Berusaha Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikatnya Mati Tapi Bapak Ibu Waktu Kami Ketemu Lagi Dia Ngomong Begini Pak Irman Saya Kan Tidak Ngomong Saya Biarkan Seja Pak Irman Anak Saya Sudah Pulang Tapi Pertemuan Sementara Jangan Dulu Karena Dia Sibuk Kerjaan Dia Dapat Order Dari Luar Negeri Wah Hebat Order Segala Semua Jadi Sementara Dia Sibuk Belum Bisa Dulu Saya Ini Bukan Jahat Tapi Saya Tegas Saya Bilang Pak Saya Tuding Tidak Terpuji Anakmu Engkau Boleh Omong Kau Dapat Kau Bunya Anak Dapat Kerjaan Setinggi Langit Dapat Dari Mana Dapat Dari Mana Dapat Dari Mana Tetapi Keringat Orang Kau Apehkan Itu Dosa Tau Pak Tangan Saya Gini Dia Langsung Tiffany Bila Jangan Jangan Saya Bila Tuhan Bila Kau Tau Orang Dosa Itu Dosa Saya Bila Kau Tahan Milik Orang Kau Masih Pun Kau Dapat Kerjaan Kau Dapat Ini Tetapi Kau Apehkan Orang Punya Yang Kau Sepelekan Orang Lemah Eh Tidak Ada Ampun Bagi Tuhan Untuk Kamu Diam 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 Andri Bilang Papa Jangan Saya Bilang Saya Sebagai Orang Tuhan Kalau Ada Yang Tidak Benar Saya Harus Ngomong Dia Ketumus Saya Tunduk Terus Pasti Dia Pulang Dia Ngomong Lagi Sama Anak Jenis Bapak Bapak Udah Bisa Pekir Renang Jenis Aku Ketum Bapak Takut Pasti Dia Ngomong Itu Seperti Itu Terserah Kau Saya Pokoknya Tak Bawa Terus Kau Dalam Doa Pak Bapak Ini Jahat Tidak Kita Halus Belah Itu Kebenaran Jadi Mungkin Ada Yang Berkata Kepada Saya Teman-teman Yang Ada Situ Pak Mungkin Belum Waktunya Mereka Terima Ini Pak Katanya Belum Waktu Ini Mereka Terima Kan Sudah Berapa Kali Sudah Dijanjikan Tapi Dia Batal Dia Batal Dia Batal Mungkin Belum Waktu Oh Ya Saya Ingat Cung Yuh Itin Ada Waktunya Ya Sudah Kembali Lagi Bapak Ibu Kita Melihat Kecemaran Hawa Napsu Tolong Tadi 20 20 21 Penyeman Berhala Kemabukan Dan Semua Itu Tidak Ada Tempat Di Kerajaan Surga Jadi Untuk Surga Itu Harganya Mahal Sekali Bapak Ibu Surga Surga Itu Mahal Sekali Apalagi Pencuri Pencuri Di dunia Saja Tidak Ada tempat Tau pencuri Pencuri sandal Lapor polisi Polisi Datang Ambil Masuk Pasal ini Pasal ini Masuk Itu pencuri Sandal Kemarin Saya bilang Sama istri Saya Ini Kita Cerita Membongkar Juga Kadang Manusia Kita Saya Lihat Kelas Untuk Cuci Mulut Bagus Kelas Dari Hotel Ambil Satu Bawa pulang Karena Istri Saya Kalau Dia Ada Di Hotel Dia Suka Dilihat Kalau Ada Gula Gula Punya Semua Ada Kopi Itu Di Ambil Masuk Biasa Kan Bapak Ibu Yang Sering Di Hotel Hotel Bagus Pernah Kalau Di Hotel Ada Gula Ada Kopi Ambil Heran Isi Bawa pulang Biasa Itu Kadang Ada Sandal Sandal Betul Ambil Bawa pulang Kita Di Atas Banyak Sandal Dari Bali Punya Dari Singapur Punya Dari Malaysia Punya Dari Istri Saya Senang Kayak Gitu Gitu Ya Itu Kan Memang Hak Kita Ya Tapi Kalau Gelas Ini Kan Tidak Saya Lihat Ini Gelas Bagus Saya Bilang Sama Istri Saya Ini Gelas Ambil An Bawa pulang Jangan Dibilang Ini Curi Punya Orang Saya Bila Kamu Ambil Sandal Ambil Kopi Sudah Curi Dibilang Ini Untuk Kita Sandal Selesai Habis Bawa pulang Tapi Kalau Handuk Kau Curi Itu Handuk Tidak Boleh Itu Punya Hotel Curi Tidak Boleh Curi Tidak Boleh Apalagi Ini Gelas Sudahlah Telepon Saja Suruh Andre Belilah Atau Suruh Casey Beli Paling Berapa 5.000 Rupiah Paling Model Gelas 2.000 Rupiah Kok Mau Curi Untuk Apa Ikut Curi Curilah Dia Ngomong Begitu Ya Sudah Kalau Begitu Sudah Nanti Tolong Beli Atau Lagi Ngedem Ngedem Kelas Kelas Kayak Macam Begini Untuk Sikat Kiki Curi Suka Curi Jadi Pencuri Itu Tidak Ada Tempat Di Kerajaan Surga Bahkan Jangan Bukan Pencuri Kikil 1 Korintus 1 Korintus 6 Ayat 10 1 Korintus 6 Ayat 10 Coba Kita Lihat Pencuri Orang Kikir Pemabuk Penfitnah Penipu Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Coba Kita Lihat Pencuri Orang Kikir Disini Ada Yang Kikir Ada Ada Yang Kikir Kita Berharapkan Dari Mana Supaya Orang Itu Bisa Berubah Hanya Firman Tinggal Engkau Melangkah Orang Kikir Orang Penfitnah Disini Ada Orang Yang Tukang Fitnah Eh Kamu Tahu Itu Gembala Ada Om Gini Gini Bawa Nama Gembala Aduh Mati Tuhan Ampun 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 Ya Itu Gembala Ada Om Begini Dibilang Begini 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 Kalau Gembala Om Kalau Gembala Dia Ngomong Dia Om Begitu Itu Bukan Fitnah Fitnah Dan Menipu Tipu Bicara Semua Banyak Suka Mengeluarkan Yang Tipu Ya Tipu Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Pak Kikir Saja Sampai Macam Begini Apa Juga Tidak Masuk Bagian Dalam Kerajaan Allah Jadi Saya Berpikir Memang Untuk Orang Masuk Surga Itu Susah Sekali Saya Kalau Sudah Jemaat Yang Biasanya Datang Pagi Datang Sore Dan Sekarang Sudah Mulai Mundur Saya Kan Jadi Gembala Saya Susah Yang Biasanya Rajin Doa Malam Sum Semua Ya Habis Itu Mereka Mundur Saya Susah Saya Susah Apa Karena Saya Tahu Ini Saya Susah Apa Dan Saya Tahu Bahwa Mereka Nanti Pasti Diizinkan Dipermalukan Karena Saya pegang Yerimia 17 Ayat 13 Mereka Yang Tinggalkan Sumber Air Kehidupan Mereka Yang Tinggal Jam-jam Ibadah Mereka Pasti Itu kan Firman Tuhan Saya Susah Sebab Kalau Mereka Sampai Macam Begitu Saya Sebagai Gembala Saya Pasti Rangkau Lagi Gimana Cara Orang Yang Sudah Mundur Ditarik Kembali Tidak Gampang 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 Tadi Dikatakan Perfitnah Kadang Kita Memfitnah Mereka Kita Buat Mereka Begitu Mereka Timbul Kepahitan Pada Waktu Mereka Kepahitan Kita Mau Tarik Mereka Itu Susah Itu Kaki Sudah Terikat Semua Mereka Datang Sudah Disini Sudah Buta Mata Hati Hidup Penuh Dengan Kepahitan Susah Sekali Saya Kadang Saya Berpikir Aduh Kasian Kalau Sampai Macam Begini Coba Kita Saya Percaya Disini Tidak Ada Tapi Kalau Kita Ada Disini Jadi Penfitnah Penfitnah Yang Membuat Orang Itu Mundur Daripada Tuhan Tinggalkan Tuhan Kita Lihat Ini Gimana Hati Kita Ini Yang Tuhan Taruh Sama Saya Coba Bagaimana Karena Kita Dikatakan Sini Penfitnah Penfitnah Itu Kepada Satu Orang Karena Kita Yang Membuat Macam Begini Orang Ini Sekarang Sudah Seperti Begini Bagaimana Hati Kita Apakah Kita Dari Jauh Ere Saya Gide Udah Hancur Dia Udah Mau Lagi Ere Senang Kita Bapak Dari Surga Itu Lihat Loh Engkau Bukan Memenangkan Jiwa Bukan Bawa Kepada Aku Tetapi Engkau Memecah Belakang Engkau Mencerai Beraikan Mereka Tuhan Bila Jahat Kamu Dan Orang Itu Mati Pasti Kalau Seperti Itu Mati Itu Di Buku Hayat Buku Kehidupan Itu Kan Sudah Ada Kenapa Kenapa kau Ini Kan Sudah Ada Kan Tercatat Semua Tercatat Semua Kenapa Ini kau Kenapa Kenapa Kepahitan 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 Kenapa Muncul Dari Mana Ini Pemfitnah Pemfitnah Tuhan 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 Adil Tidak Ada Satupun Yang Tidak Tercatat Semua Tercatat Saya ingat Seorang Hamba Tuhan Dari Timur Sana Waktu Dia datang Sama Saya Melayani Pada Waktu 20 Sekian Tahun Yang Lalu Dia bilang Bapak Saya Ini Telah Di Bawah Roh Saya Ini Dia Dulu Kekau Tukang Bunuh Orang Bacingan Pencuri Dan Lain Tapi Sekarang Dia bilang Bapak Saya Dibawa Sama Tuhan Naik Ke Atas Dan Saat Itu Dia Dipakai Sama Tuhan Rohnya Luar Biasa Mendoakan Punya Marifat Dan Lain Orang Nyalam Lambut Saya Ini Dulu Tidak Begini Tapi Tuhan Bawa Sama Saya Naik Di Atas Yang Apa Yang Saya Berbuat Saya Bunuh Orang Pak Itu Ada Ada Di Kok Ada Saya Curi Orang Punya Ayam Ada Pak Pada Waktu Itu Saya Cari Orang Itu Saya Buat Dihancur Dan Ada Semua Ada Ada Pak Jadi Semua Apa Yang Kita Perbuat Itu Semua Ada Maka Itu Di Dalam Ibadah Ini Kita Diajarkan Ada Kita Melihat Hidup Hidup Kita Ini Bagaimana Apakah Kita Ini Menjadi Orang Orang Pemfitnah Memang Sudah Ditadorkan Ditakdirkan Bapak Toga Sirait Mengatakan Pak Ada Orang Yang Ditakdirkan Dia Sudah Harus Binasa Maka Itu Tuhan Suruh Sudah Go Sudah Karena Dia Sudah Kadang Tuhan Belum Ambil Sama Dia Karena Tuhan Tahu Dia Akan Bertobat Tapi Ada Orang Yang Sudah Ditakdirkan Dia Harus Binasa Tapi Gimana Lebih Baik Kita Jadi Orang Bisa Merangkul Membawa Kepada Orang Maka Itu Orang Itu Yang Sudah Mundur Berapa Waktu Yang Lalu Sudara Alek Kotbah Engkau Sekarang Kumpul Sapa Kumpul Orang Yang Sungguh Sungguh Kau Jadi Sungguh Sungguh Kau Kumpul Orang Benar Kau Jadi Orang Benar Kau Kumpul Dengan Orang Yang Keberkatan Kau Jadi Keberkat Kau Kumpul Siapa Sekarang Papamu Membawa Berkat Kalau Kau Kumpul Dengan Papamu Papamu Membawa Berkat Itu Berkat Itu Bawa Datang Tapi Kalau Papamu Tidak Membawa Berkat Papamu Membawa Laknat Atau Membawa Kekutukan Kau Kumpul Juga Masuk Maka Itu Dua Minggu Lalu Sudara Ale Kupaskan Dengan Begitu Luar Biasa Dengan Gembala Kau Lari Kau Di Dalam Benderanya Payungnya Gembala Kalau Gembala Muda Benar Juga Gembala Hanya Hidup Dalam Perselingkuhan Itu Pasti Jemaat Juga Berselingkuh Semua Jemaat Hidup Tidak Benar Gembala Hidup Tidak Benar Jemaat Juga Pasti Waktu Diangkat Tangan Tinggal Sekarang Engkau Kumpul Sama Siapa Kemarin Ponaan Saya Bilang Dan Andre Ngomong Papa Itu Kemarin Dari Taiwan Itu Pendeta Dia hanya Memberkati Melalui Sum Yaitu Dia punya Iman Tapi Salah Mereka Kenapa Mereka Tidak Mau Panggil Hamba Tuhan Yang ada Disitu Yang Memberkati Senar Papa Harus Naik Saya Bilang Tidak Bisa Papa Kalau Tidak Disuruh Berarti Tuhan Tidak Kehendaki Tapi Pada Waktu Saya Situ Saya Datang Saya Tumpang Tangan Mereka Tapi Saya Kasih Dulu Sama Mereka Cenderamata Istri Saya Kasih Saya Kasih Habis Itu Selesai Saya Tumpang Tangan Kamu Diberkat Dalam Nama Yesus Terima Kasih Kalau Saya Tidak Benar Itu Kutuk Itu Turun Semua Seperti Sebentar Sore Kita Akan Makan Dan Minum Tubuh Darah Yesus Makan Perjamuan Kudus Kalau Kita Makan Tidak Benar Gembala Yang Memimpin Tidak Benar Hidup Di Dalam Perselingkuhan Hidup Di Dalam Dosa Segala Semua Habis Bapak Ibu Akan Kena Maka Itu Tidak Segampang Itu Orang Yang Ada Di Atas Mimbar Bicara Bisa Boleh Bicara Bagus Boleh Bagus Maka Itu Tuhan Bilang 1 Korintus 13 Tentang Kasih Kalau Kasih Itu Tidak Punya 0 Kosong Masih Pun Engkau Berbicara Kau Pintar Dan Tapi Kalau Kau Tidak Punya Kasih Itu Kasian Hancur Kembali 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 Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Dalam Galatia 5 19 Sampai 20 Ingat Hidup Di dalam Kedagingan Saya perlu Ingatkan Kepada Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Hanya Masuk Kiri Masuk Kanan Tetapi Saya Perlu Ingatkan Kekal Selama Lamanya Dia Katakan Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Jangan Kita Abeikan Itu Jangan Kita Abeikan Orang Manusia Punya Tujuan Hidup Kita Datang Ke Gereja Ini Untuk Apa Hanya Datang Sebagai Kita Orang Kristen Hanya Duduk Selesai Pulang Tidak Kita Datang Ke Sini Di Filman Tuhan Masmur 92 Hari Sabat Kita Melihat Di Masmur 92 Ayat 2 Adalah Baik Untuk Menyanyikan Syukur Kepada Tuhan Dan Untuk Menyanyikan Masmur Bagi Namamu Ya Yang Maha Tinggi Untuk Memberitakan Kasih Setiamu Di Waktu Pagi Dan Kesetianmu Di Waktu Malam Dengan Bunyi Bunyian Sepuluh Tali Dengan Gambus Dengan Iringan Kecapi Sebab Telah Kepuat Aku Bersuka Cita Ya Tuhan Dengan Pekerjaanmu Karena Perbuatan Tanganmu Aku Akan Bersorak Betapa Besar Pekerjaan Pekerjaanmu Ya Tuhan Dan 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 Sangat Dalam Rancangan Rancangan Ini Tentang Hari Sabat Kita Datang Ke Dunia Ini Kita Datang Beribadah Ini Untuk Menyanyi Memuci Memulihkan Nama Tuhan Dan Kita Mendengar Berita-berita Firman Tuhan Di Dalam Ayatnya Yang Ketiga Untuk Memberitakan Kasih Setiamu Di Waktu Pagi Ini Dan Kesetiaanmu Di Waktu Malam Nanti Malam Nanti Kita Sore Juga Kita Akan Makan Perjangan Kudus Jangan Lupa Saya Hanya Bisa Menghimbau Kenapa Ada Satu Rencana Yang Besar Yang Tuhan Mau Buat Kepada Kita Kita Dah Tahu Rencana Kekekalan Itu Yang Paling Penting Mungkin Kita Pertanya Pak Rencana Apa Pak Rencana Apa Saya Mau Dikasih Kang Tahu Ya Berkat Itu Dari Tuhan Rencana Apa Itu Rencana Di Atas Tapi Tuhan Janjikan Di Dunia Engkau Beribadah Engkau Memuji Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Janjikan Juga Tuhan Memberkati Engkau Dan Ada Rencana Yang Besar Di Atas Itu Yang Tuhan Sudah Naik Siapkan Tempat Yang Maha Tinggi Untuk Kita Tempat Yang Besar Untuk Kita Kemarin Saya punya Kakak Ipar Kakak Dari Ibu Gembala Dia Dia Ngomong Si Afui Ini Punya Rumah Besar Sekali Besar Sekali Besar Sekali Berapa Besar Seribu Lebih Meter Persegi Seribu Lebih Meter Persegi Besar Sekali Saya Bilang Kita Lebih Besar Kita Punya Tempat Dua Ribu Lebih Orang Hanya Melihat Besar Yang Kita Punya Tempat Lebih Besar Orang Yang Ternama Di Surabaya Dia Barusan Bangun Gedung Yang Begitu Tinggi Di Hayal Muhammad Dekat Petra Dia Dia Bilang Dia Punya Rumah Besar Berapa Besarnya Cinggol Meter Persegi Seribu Lima Ratus Meter Persegi Bapak SBD Punya Rumah Berapa Besar Delapan Ratus Meter Persegi Saya Kasih Tunjuk Sama Dia Saya Video Kita Jangan Mau Kalah Kita Anak Tuhan Kau Lihat Tempat Saya Kasih Tunjuk Sama Dia Dia Tau Ini Kerika Kasih Tunjuk Begitu Besar Berapa Banyak Noceng Lebih Saya Bilang Tetapi Yang Kita Mau Berbicara Bukan Tempat Di Dunia Ini Dunia Ini Akan Kita Tinggalkan Dunia Ini Ada Fana Yang Paling Besar Yang Tuhan Sudah Siapkan Besar Yang Ada Di Sana Tuhan Sudah Siapkan Di Dunia Kita Berbuat Yang Baik Kita Berbuat Yang Benar Menyenangkan Hati Tuhan Kita Juga Dapat Bonus Daripada Tuhan Yang Besar Di Sana Mahkota Yang Besar Kekal Selama Lamanya Maka Itu Bapak Ibu Sudah Gampang Maka Itu Andri Bilang Papa Taraf Dari gereja Gereja Lain Orang Yang Datang Gereja Hari Minggu Dia datang Dekasih Tunjuk Muka Ya Itu Sudah Bagus Tapi Tapi Kalau Kita Penuntutannya Terlalu Tinggi Saya Pikir Kenapa Coba Bapak Bayangkan Hari Minggu Pagi Datang Tiga Jam Lagi Ini Sebentar Selesai Datang Tiga Jam Sore Datang Tiga Jam Lagi Penuntutannya Begitu Tinggi Setiap Pagi Ada Zoom Diminta Untuk Hatir Ikut Zoom Itu Gampang Itu Tuntutan Dari Gereja Kita Apalagi Doa Malam Dituntut Juga Harus Ada Di Dalam Doa Zoom Pada Malam Hari Dituntut Juga Ada Gereja Gereja Lain Orang Minta Yang Penting Engkau Datang Kau Setor Ini Bawa Persembahan Sudah Selesai Pulang You Mau Mati Mati You Hidup Hidup Emang Gue Pikirin Sama Kamu Tapi Kita Punya Gereja Ini Tuhan Pakai Papa Ini Untuk Menjadi Gembala Menuntut Sampai Sekian Ini Berarti Membuat Kerohanian Kita Bawa Naik Sampai Sempurna Jadi Dia Bilang Lain Ada Gereja Dulu Yang dulu Papa Sekolah Di Sana Dia Tidak Terlalu Menuntut Ya You Datang Datang Tidak Tidak Dia Urus Dia Ngantok Dia Tidak Ikut Saja Doa Bagi Hati Saya Udah Geluh Bu Andreas Mohon Maaf Ya Bu Ibu Mau Anak Mau Operasi Ibu Rajin Tapi Habis Selesai Ibu Lupa Kan Ada Dalam Hati Seperti Gitu Menuntut Anak Anak Itu Untuk Matikan Kedagingan Ini Jadi Andrei Bilang Papa Tidak Itu Luar Biasa Maka Itu Dibilang Kita Juga Begitu Kasia Mau Cari Pasangan Hidup Ada Orang Tua Sudah Minta Segala Semua Tapi Alek Bilang Apa Bisa Engkau Ikut Seperti Ini Pagi Pagi Sudah Bangun Ikut Zoom Bisa Anda Kau Ikut Gini Berarti Tarap Tinggi Sekali Iya Dia Punya Mama Bilang Itu Yang Saya Mau Seperti Itu Kalau Anakmu Hanya Bangun Jam 12 Siang Jam 10 Jam 11 Dah Masuk Di Dalam Suriah Kebenaran Alek Ngomong Dah Masuk Dah Masuk Ada Banyak Tuntutan Mau Ikut Tuhan Itu Ada Tuntutan Tuntutan Dah Masuk Jujur Dari Mimbar Saya Hantam Bapak Agus Asyong Ini Dua Minggu Datang Sekali Dua Minggu Datang Sekali Kadang Saya Berpikir Aduh Mana Hari-hari Lain Dia Kesibukan Terus Berarti Dia Menilai Ibadah Ini Apa Nanti Sore Saya Akan Kupas Itu Saya Memikirkan Karena Saya Tahu Itu Domba Jadi Tuntutan Itu Tinggi Sekali Jadi Tuhan Minta Untuk Kita Mau Mendapatkan Janji Tuhan Di Dunia Dan Juga Mendapatkan Pekerjaan Yang Besar Di Atas Itu Harus Ada Harga Yang Dibayar Kemarin Saya Punya Ponaan Waktu Menikah Dipanggil Profesor Dokter Suwandi Datang Ke depan Profesor Profesor Yang Datang Loh Siapa Dia Tapi Karena Dia Sudah Sekolah Susah Payah Di Cina Habis Itu Disana Diasramakan Lagi Sekian Lama Ambil Umum Ambil Spesialis Habis Sampai Di Indonesia Pergil Lagi Ke Desa Masuk Lagi Disitu Sekarang Masuk Lagi Praktek Karena Melihat Sekolah Pintar Segala Semua Profesor Profesor Disitu Menghargai Itu Kan Ada Harga Kalau Tidak Mungkin Saya Mau Pergi Kesana Karena Saya Melihat Bukan Orang Tuanya Punya Duit Tidak Tapi Karena Saya Tau Anak Anak Ini Baik Dan Tuhan Gerakan Sama Saya Pergi Bukan Gampang Berangkat Pagi Hari Jumat Hari Sabtu Malam Sudah Pulang Tuntutan Ada Harga Yang Dibayar Kalau Kita Juga Mau Dan Akhirnya Kita Melihat Tadi Di Dalam Firman Tuhan Galatia 5 Ayat 21 Tetapi Untuk Mendapatkan Roh Ini Roh Tuhan Ayat 22 Galatia 5 Ayat 22 Tadi Dikatakan Ada Daging Ada Roh Kalau Ini Roh Yang Kita Dapat Tetapi Buah Roh Itu Apa Ada Kasih Hudu Bapak Ibu Kita Tuhan Itu Adalah Allah Yang Penuh Dengan Kasih Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Dia Karuniakan Anaknya Yang Tunggal Datang Kepada Kita Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Yang Ada Saat Ini Yang Waktu Itu Harus Binasa Dia Utuskan Anak Yang Tunggal Datang Kepada Kita Maka Itu Ada Kasih Kalau Dengan Sendiri Kalau Ada Buah Buah Roh Di Dalam Hidup Kita Ada Kasih Ada Suka Cita Ada Damai Sejahtera Ada Kesabaran Ada Kemurahan Ada Kebaikan Ada Kesetiaan Kita Bisa Kupaskan Satu Bersatu Tetapi Sudah Kena Waktu Sudah Tidak Not Kalau Ada Kasih Ada Buah Roh Ini Ada Kasih Disini Sudahlah Kalau Orang Berbuat Jahat Sama Kita Jangan Kita Berbuat Jahat Balas Dengan Kebaikan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Di Dalam Kejadian Sampai Mas Murin Sampai Maliaki Ini Taurat Gigi Lawan Gigi Jahat Dibalas Dengan Jahat Kau Curi Saya Punya Barang Saya Curi Kau Punya Barang Tapi Kalau Dihukum Tuhan Kasih Ini Sudah Tidak Lagi Kalau Dia Jahat Kepada Engkau Jangan Kau Balas Dengan Kejahatan Balas Dengan Kebaikan Bukan Hanya Itu Lagi Tuhan Bila Engkau Berbuat Yang Baik Terus Sama Dia Kau Berbuat Yang Baik Sama Dia Itu Kanda Gampang Mana Orang Begitu Jahat Sama Mungkin Tapi Karena Ada Kasih Di Dalam Hidup Kita Itu Kita Bisa Ini Penting Sekali Hari Kamis Mulai Dari Jam Satu Malam Sampai Jam Ampat Tuhan Hanya Bukakan Sama Saya Tentang Daging Dan Kasih Aneh Sekarang Tuhan Buat Saya Hari Kamis Itu Sebelum Saya Berangkat Dari Jam Satu Sampai Jam Ampat Saya Hanya Disuruh Tuhan Berdoa Hanya Diingatkan Ini Daging Ini Kasih Ini Daging Ini Buah Roh Dan Tuhan Jelaskan Semua Kalau Kau Punya Buah Roh Dengan Sendiri Ada Kasih Sejahat Apapun Orang Itu Buat Sama Kamu Kamu Tidak Pernah Ingin Membalas Mau Membalas Kasih Itu Sudah Ada Jangan 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 Engkau Balas Kejahatan Dengan Kejahatan Balas Dengan Kebaikan Buatlah Yang Baik Berusaha Damai Dengan Sesama Buatlah Yang Baik Itu Engkau Sudah Membuat Yang Indah Untuk Tuhan Buat Mana Ada Orang Jahat Kita Berbuat Baik Kau Tunggu Loh Kau Buat Jahat Sama Saya Saya Tunggu Sampai Kapanpun Saya Tidak Mengampuni Saya Akan Balas Itu Adalah Orang Yang Hidup Dalam Kedagingan Kalau Sampai Sudah Keluarkan Saya Tidak Bisa Memampuni Dia Saya Tidak Bisa Memaafkan Dia Sampai Kapanpun Itu Saya Percaya Itu Ada Satu Cerita Bapak Yopi Pati Dia Bilang Pak Pendeta Ini Ada Pai Tua Satu Orang Mau mati Tidak Bisa Mati Saya Sudah Berdoa Tidak Bisa Pada Waktu Dia Masih Muda Tapi Saya Ingat Pada Waktu Dia Benci Dengan Seseorang Dengan Siapa Dengan Hamba Tuhan Dia Benci Sama Hamba Tuhan Sampai Saya Itu Dia Mau Mati Tidak Bisa Mati Tulang Sudah Tinggal Kecil Saja Dah Koruan Sampai Dia Bisik Sama Orang Eh Pai Kau pergi Kau pergi Sudah Baik Kau Ampuni Saya Ingat Dulu Waktu Di Gereja Tua Kau Ada Benci Sama Hamba Tuhan Kau Mau Pukul Hamba Tuhan Kau Mau Hantam Kejar Dia Di Atas Mimbar Dan Lain Lain Ayo Kau Ampuni Nangis Dia Doakan Selesai Meninggal Apakah Itu Didoakan Dia Tapi Kalau Saat Itu Dia Minta Ampun Itu Selesai Tapi Dia Harus Sengsara Dulu Nah Kita Melihat Di Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Dulu Firman Tuhan Mengatakan Tadi Di Dalam Masmur 92 Ayat Ke 4 Kalau Saya Tidak Salah Ayat Ketiga Dengar Firman Tuhan Kita Mendapatkan Suka Cita Kalau Kita Bisa Dapat Suka Cita Itu Lain Hidupnya Kita Bisa Kuat Menghadapi Tentangan Tentangan Yang Ada Kalau Kita Bisa Ada Buah Boroh Kita Pasti Ada Damai Tenang Justru Dengan Ada Itu 1 Petrus 4 Ayat 7 Segala Kesudahan Sudah Dekat Kita Harus Punya Penguasa Diri Supaya Kita Bisa Berdoa Kalau Kita Bisa Punya Penguasa Diri Ada Masalah Ada Penguasa Diri Kita Bisa Berdoa Supaya Ada Ketenangan Waktu Kita Habis Berdoa Ada Ketenangan Kita Bisa Menghadapi Itu Masalah Sama Dengan Ini Kita Kalau Ada Suha Buah Roh Kita Bisa Tenang Saya Saksi Saya Mau Berangkat Ke Jakarta Kan Butuh Uang Tidak Mungkin Pergi Sana Angpau Itu Salah Salah Tidak Mungkin Berangkat Butuh Uang Minyak Tol Mahal Abis Tol Aja 1 juta 600 Mungkin 1 juta 700 Minyak Juga 1 juta Lebih Belum Hotel Di Sana Belum Biaya Servis Mobil Dulu Servis Segala Semua Banyak Pokoknya Uang Kami Ini kan Hamba Tuhan Tapi Waktu Kami Menghadapi Belum Kita Pikirkan Lagi Ini Listrik Kan Seorang Pemimpin Punya Tanggung Jawab Tidak Bisa Masa Bodoh Bapak Tidak Tau Mati Lampu Mati Lampu Bapak Berarti Kan Bebanya Banyak Sekali Tapi Waktu Kami Berangkat Mau Berangkat Dana Belum Ada Dana Belum Ada Jujur Saya Tidak Malu Malu Namanya Kita Hamba Tuhan Berharap Sama Tuhan Dana Belum Ada Pada Waktu Mau Berangkat Saya Tanya Dulu Dara Dana Ada Coba Total Listrik Berapa Dia Bilang Listrik Kita Gereja Saja 5 Juta 700 Atau 5 Juta 800 Ada Satu Lagi Listrik Harus Dibayar Memang Itu Tuhan Sudah Taruh Itu Kurang Lebih Amper 800 Ribu Dulu 500 Naik Amper 800 Abis Itu Belum Internet Belum Yang Lain Berangkat Harus Tinggalkan Semua Wih Banyak Juga Kita Pergi Ke sana Harus Siapkan Dana Semua Banyak Bapak Ibu Disana Kan Kita Harus Siap Oleh Dan Lain Lain Segala Semua Pembelian Kebutuhan Kebutuhan Berangkat Pembantu Disini Harus Disiapkan Makan Seluruh Harus Disiapkan Tapi Dari Mana Tapi Yang Paling Penting Itu Tenang Waktu Berangkat Ada Berapa Cukup Untuk Minyak Sejak Ya Sudah Isi Minyak Mau Berangkat Lagi Cukup Untuk Tol Dulu Saya Bilan Tol Jangan Diisi Full Isi Dulu Separuh Tapi Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Kita Kan Tenang Udah Bingung Bahasa Mandarin Bilang Cincang Kiri Cincang Kanu Enam Saya Bilang Andre Yang Lagi Bawa Mobil Sudah Dreh Kamu Duduk Bapak Yang Bawa Karena Apa Bagaimana Keuangan Semua Untuk Membayar Listrik Sudah 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 Cukup Sudah Dari Sini Atur Dari Sini Atur Dari Sini Atur Dari Sini Cukup Pas Dibilang Sisa Berapa Sisa Seratus Ribu Jadi Disitu Sisa Seratus Ribu Iya Seratus Ribu Langsung Selesai Sampai Selesai Yang Saya Mau Berbicara Bapak Ibu Kalau Ada Buah Buah Roh Disitu Ada Dame Sejahtera Ada Suka Cita Ada Kasih Ada Kesabaran Ada Kemurahan Ada Kebaikan Ada Kesetian Tuhan Buat Semua Yang Baik Ini Loh Yang Saya Mau Ngomong Sama Bapak Ibu Kalau Ada Buah Roh Pak Tapi Uang Sudah Habis Bagaimana Nanti Lagi Cintian Cintian Mintian Ya Mintian Kan Ada Matius 6 Ayat 33 Dan 34 Hari Ini Cukup Untuk Hari Besok Ada Lagi Besok Ada Lagi Kita Kan Tidak Tahu Hari Ini Tuhan Mau Buat Apa Tapi Hendaklah Kamu Tenang Supaya Kamu Bisa Berdoa Tapi Kalau Tidak Ada Buah Roh Kedakingan Tau Yang Ada Bapak Ibu Akan Gerdisa Setiap Hari Bingung Setiap Hari Saya Rasa Sekian Ayo Pemusik Singar Sudah Ya Itu Baru Tahap Pembukaan Sorenya Gol Ya Itu Baru Tahap Pembukaan Sorenya Gol Ada Perjemuan Kudus Terserah Bapak Ibu Mau Datang Munggo Makan Minum Ya Sudah Itu Pilihan Terserah 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 Terserah